Teacher menyapa semuanya, silahkan open cam, buka kamera kalian. Kita akan bertemu dengan chef yang profesional, juga cantik. Kalian bisa lihat di belakang teacher ini ya, backgroundnya teacher ini. Ada chef Cindy Senora Budian. Chef yang cantik, tentu kalian tidak sabar untuk belajar banyak. Chef, boleh memperkenalkan diri kepada siswa kami? Nanti ya, Chef. Sekarang kita akan berdoa dulu. Mohon maaf saya memimpin doa secara kristiani ya, Chef. Ya, Miss. Boleh. Baik, kita akan berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menjagai kami dan Engkau memberikan kepada kami semangat di tengah rasa letih setelah anak-anak belajar online seharian mulai dari pagi. Tapi kami masih terus semangat Tuhan untuk bisa mendengarkan sharing ilmu tentang memasak dari chef Cindy. Terima kasih Tuhan untuk beliau yang hadir, yang mau meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan kami semua. Engkau berkati beliau, jagai beliau dengan kesehatan, kebahagiaan, biarlah beliau terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami siap belajar di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Anak-anak, silakan ikuti sesi ini dengan sebaik-baiknya. Sepenuhnya satu jam ke depan, teacher akan memberikan waktu kepada chef Cindy. Silakan, Chef. Terima kasih, Miss. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Cindy, perwakilan dari Otimo. Saya juga merupakan salah satu alumni dari Otimo. Untuk hari ini, kita mau belajar plating dulu sebelum minggu depan kita belajar masaknya. Terus untuk menu makanan yang akan saya plating hari ini, itu ada Gyoza. Mungkin bisa kita langsung mulai ya. Silakan, Chef. Ini bahan-bahannya ada Gyoza, ada sausnya juga. Terus untuk garnisnya ada alfava, ada tomato cherry, edamame. Sama ada minyak dan air campur tapioca buat nanti masak Gyoza. Terus untuk cara bikin Gyoza sendiri, nanti kalian bisa pakai kulit Gyoza. Isinya ini saya pakai daging babi, tapi kalau misalnya mau pakai daging sapi juga boleh. Tinggal di seasoning aja pakai salt, pepper. Terus kalau misalnya mau di seasoning pakai saus tiram juga boleh. Kecap asin semuanya boleh. Pakai bawang putih juga sama parutan jahe. Untuk sausnya sendiri, ini saya pakai kecap asin, cuka, gula, chili oil, bawang putih, sama minyak wijen. Kalau misalnya bawang putihnya mau diganti jahe itu juga boleh. Ini yang pertama kita masak gyozanya dulu ya. Kalau gyozanya mau di steam juga boleh harus di pan. Kita panas minyak dulu. Terima kasih telah menonton! Ini minyaknya harus dipanaskan dulu supaya nanti lebih cepat warnanya golden brown. Terima kasih telah menonton! Kalau sudah panas, biasanya bisa langsung ditaruh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ditunggu sampai bawahnya nanti golden brown ya! Terima kasih telah menonton! Kalau mau ditanya, boleh ditanyakan atau mau nanti tunggu di sesi akhir pertanyaan juga tidak apa-apa. Boleh tanya tentang otimo juga boleh, tentang hari ini juga boleh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa langsung kita masukkan air kanji atau air campur tepung tapioca Terus kita tutup pakai panci Tutup pakai tutup panci Ini tunggu 2-3 menit supaya daging di dalamnya itu matang dengan sempurna Mungkin sambil menunggu giosanya matang, saya jelasin sedikit tentang Otimo ya Untuk Otimo sendiri, kita ini kuliah masak Kita punya 4 program Yang pertama ada gourmet 1 tahun Yang kedua ada gourmet 2 tahun Yang ketiga ada D3, itu kuliahnya 3 tahun Sama ada S1 juga Untuk yang gourmet 1 tahun, kalian bisa pilih mau kulineri atau baking pastry Terus kalau misalnya yang gourmet 2 tahun, itu nanti kalian dapat dua-duanya Kuliner sama baking pastry Untuk D3-nya sendiri, tahun pertama kulineri Tahun keduanya baking pastry Terus tahun ketiganya nanti kalian bakal belajar minuman Sama ada magangnya juga Untuk magangnya sendiri itu kalian bebas pilih Mau di dalam negeri atau luar negeri itu juga boleh Mau di hotel, restoran, cafe, itu juga boleh Dan itu waktunya 6 bulan untuk internship Kalau misalnya kalian gak mau internship Kita juga bisa Entrepreneur Jadi kalian bisa buka usaha sendiri Buat gantiin internshipnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah hari ini airnya saya kasih tapioca Supaya bagian bawah giosanya itu nantinya lebih crispy Tapi kalau misalnya kalian mau pakai air biasa juga bisa Atau mau dimasak pakai kaldu juga bisa Ini ditunggu sampai airnya habis Silahkan anak-anak boleh bertanya ya Boleh lewat chat atau mau open mic juga gak apa-apa mau tanya tentang otimo boleh Siap permisi aku mau nanya Mau nanya kalau kan tadi chef bilang ada magang yang di luar negeri Nah itu tuh ditanggung sekolah kampusnya atau bayar sendiri? Kalau magang di luar negeri biayanya ditanggung masing-masing murid Tapi kita bantu buat proses daftarnya Jadi nanti kalian tinggal tunggu waktu interview aja Terima kasih telah menonton! Ya sama-sama Terima kasih telah menonton! Mungkin ada lagi yang mau tanya tentang otimo atau yang lain juga gak apa-apa Jadi di otimo ini program S1 gitu ada ya chef? Ada misalnya nanti setelah D3 disini Terus selanjutnya nanti di UPH Surabaya selama 2 tahun Belajar Manajemen Bisnis Belajar Manajemen Bisnis Jadi nanti dapet 2 gelar Oh begitu ya Dari otimonya dapet gelar Alimadia Pariwisata atau AMD PAR Nanti di UPH-nya Gelarnya Manajemen Bisnis Nah ini hal yang baru ini kayaknya Ini berlaku mulai tahun terakhir ini kah? Atau? Ya baru mis Ya baru mis Sepertinya baru Ya sebab saya pun juga baru dengar gitu Nah ini hal yang menarik ya buat anak-anak Karena kalian selain juga dapat gelar seperti Chef Cindy ya Ya betul Dan di UPH 2 tahun Terima kasih Nanti kalau udah, airnya bakal habis, terus jadi kering kayak yang di sebelah sini. Terus nanti... Kalau misalnya dia jadi satu gini, nggak apa-apa. Nah, nanti... Ya, izin bertanya, untuk peletakan geosernya di awal, tadi aku sentuh perhatikan apakah ada cara tersendiri atau teknik tersendiri ya untuk meletakkannya di awal. Soalnya tadi aku lihat setelah udah brown, abis itu dia dibalik, abis itu dibalikin lagi ke posisi awalnya. Padahal tadi udah sempat dibalik. Oh, ini nggak dibalik. Jadi kalian taruh dulu kan, dipensir dulu. Terus kalau misalnya bagian bawahnya udah brown, baru kalian masukin airnya atau stopnya kalian. Terus ditutup pakai tutup panci, sampai airnya habis. Oh, oke. Oke, thank you. Kalau udah ini mau saya plating. En... 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Terus kelasnya juga individu, jadi nggak kelompok OJ-nya sendiri-sendiri. Oh gitu ya. Iya. Berarti pisaunya ini bawa sendiri kah atau gimana? Nanti kan kalau masuk di Otimo, dapet pisau juga Miss. Jadi dapet shirt jacket, apron, terus ada dasi-nya juga, ada tas pisaunya juga, ada pisaunya, satu set sepatu, semuanya dapet. Ada topi juga. Jadi nanti yang kita kasih itu dibawa setiap kelas praktek. Oh gitu ya, seru ya. Jadi minggu depan anak-anak, kita masih tetap akan bertemu dengan Chef Cindy. Kalian bisa tetap menggali banyak info, nanti Chef Cindy minggu depan akan tunjukkan kepiaweannya dalam memasak. Apa Chef dalam memasakannya kayak agak-agak susah gitu ya? Oh, bikin saya koro salmon pakai miso saus. Oke, oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Silahkan anak-anak. Ya, boleh kalau mau tanya. Minggu depan yang ada challenge-nya ya? Ya, ada challenge-nya. Mungkin boleh di-sharekan dulu Chef, challenge-nya apa nih supaya anak-anak karis bisa bersiap gitu. Nanti kalau setelah demo-nya selesai, mungkin kalian bisa recreate makanannya, terus di-upload di Instagram, di tag Otimo, terus nanti kalau kita pilih tiga pemenang buat dapat hadiah. Wah, seru nih. Jadi, akan ada hadiah yang sudah disiapkan oleh Otimo buat kalian yang memang sesuai dengan kriterianya. Chef, boleh tahu nggak sih, ada mungkin rubrik atau apa yang bisa di-sharekan ke kami gitu? Atau mau di-share minggu depan, jadi supaya anak-anak tahu bakalan seperti apa gitu. Rubrik di mana ya, mis? Maksudnya, ketentuannya mereka harus di mana. Nanti kita share ya, mis? Baik. Kalau yang resepnya saya sudah mendapat, nanti saya akan share ke siswa karis gitu. Karena ini saya juga membuka untuk 10 siswa yang di luar ASP ini. Mereka yang minat tapi nggak masuk di ASP, mereka juga ada di sini. Ini ada satu yang angkat tangan. Jason, bisa open cam silahkan atau unmute? Boleh, silahkan, nak. Oke, permisi, izin bertanya. Dulu aku sempat bilang ke teacher Eva juga, kalau aku dulu sempat tertarik dengan Otimo. Dan aku sempat mau ngambil untuk pastry. Tapi ada beberapa pendapat dan saran dari beberapa teman dan saudara. bilang kalau saingannya banyak gitu. Saingannya banyak. Terus, apa yang membuat Otimo ini spesial dan menarik gitu untuk bagian pastinya? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau di kita sih, satu kelas biasanya di handle, ini kelebihannya ya. Kalau satu kelas di handle sama minimal tiga chef. Jadi, pasti kalau misalnya kalian mau tanya gitu nggak perlu yang nunggu sampai kelamaan. Kalau misalnya tengah jalan kalian ada yang miss atau ada yang salah gitu. Terus, habis itu pembelajarannya juga individu, nggak kelompok. Jadi, setiap anak pasti bisa kerjanya sendiri-sendiri. Soalnya kalau misalnya kelompok, misalnya bikin roti ya. Waktu kalian nguleni, kerjanya kelompok terus cuma temen kalian aja yang nguleni. Kan kalian nggak bisa ngerasain teksturnya tuh harus sampai di level apa yang benar. Tapi kalau misalnya individu kan kalian bisa paham, bisa ngerti sendiri. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Jason. Yang lain kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan. Sebelum kita akhiri sesi untuk minggu ini, kita akan masih bertemu di minggu depan. Oh iya, Sef, untuk minggu depan, karena memang juga virtual gini ya, jadi anak-anak juga nggak perlu siapin apa-apa gitu ya. Hanya melihat dia mau masa aja. Ya, betul. Terus mereka prakteknya sendiri begitu ya. Ya, bisa di praktek. Di luar ini ya, di luar sesi begitu ya. Ya, betul di luar sesi ya. Baik, kalau betul. Tidak ada pertanyaan lagi anak-anak? Sepertinya tidak ada, semua sudah sangat jelas begitu ya. Karena tadi juga tampilannya jelas sekali, memberi arahannya juga, Sef, juga jelas kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi kita akan bertemu di minggu depan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat juga. Kita akan akhiri sesi ini sekali lagi untuk Sef, Cindy. Kami ucapkan terima kasih banyak, khususnya juga Otimo yang sudah memberikan kesempatan kami semua untuk bisa belajar. Kita boleh foto bersama Sef ya. Iya. Silahkan semuanya open camp. Tijal akan ambil foto kita bersama yang masih off-camp. Yuk dibuka dulu sebentar. Ya, terima kasih. Selina, Kalista, Korina. Silahkan ditampilkan sebentar wajahnya. Bisa agak diturunkan sedikit supaya nanti kelihatan wajah ya. Bukan hanya rambut aja gitu. Ya, terima kasih Kalista. Satu, dua, tiga. Satu lagi, gaya bebas boleh. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita akan akhirnya dengan kita berdoa. Bisakah Tijal minta tolong untuk pimpin doa? Wina. Oke, kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan siang ini. Terima kasih untuk bersama-sama. Kita bersedia untuk datang dan memberikanlah kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami akan mengakili sisi siang ini. Memberkati aktivitas kami selanjutnya. Selamat Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Wina. Sekali lagi, Tijal ingatkan minggu depan jangan melewatkan sesi melihat demo masa begitu dari Chef Cindy. Jadi silahkan kalian juga akses di link yang sama ini. Dan kita akan bertemu di hari Jumat mendatang setelah eduver kita di pukul 1 siang. Begitu. Terima kasih untuk Chef Cindy. Kita bertemu lagi minggu depan. Salam sehat semuanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Terima kasih, Miss. Thank you. Thank you.